Keputusan, KPK akan memanggil Putra Presiden Jokowi Dodo, Kaisang, pengharap untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan klarifikasi dianggap perlu karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara, yakni keluarga Presiden Jokowi. KPK pun akan segera mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Kaisang. Nantinya hasil klarifikasi akan menentukan apakah fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istrinya merupakan gratifikasi atau bagian dari sumber penghasilan bisnis. KPK pun meminta peran aktif Kaisang dalam menjelaskan kepada publik soal fasilitas jet pribadi beserta bukti. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga, patut diduga itu ada yang kaitannya dengan penyelenggara negara. Dan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu. Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Terus nanti apakah akan, saya nggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana. Sebelumnya dugaan gratifikasi jet pribadi bermula ketika istri Kaisang, Erina Gudono, mengunggah foto jendela sebuah pesawat ketika dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Belakangnya diketahui pesawat yang ditumpangi Kaisang dan istrinya merupakan jet pribadi, sehingga memunculkan dugaan bahwa jet pribadi itu adalah gratifikasi. Atas dugaan itu KPK pun didesak sejumlah pihak untuk memeriksa Kaisang terkait fasilitas jet pribadi.